Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Penderitaan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini jika kita disuruh memilih, umumnya kita akan memilih untuk tidak menderita. Namun, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita yang sudah dikatakan sebagai pengikut Kristus, inti sari iman Kristiani kita adalah untuk menderita bersama Kristus. Jadi kita harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan mungkin saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua pernah mengorbankan berbagai hal demi Kristus. Kita mengorbankan waktu kita untuk beribadah, kita mengorbankan waktu kita untuk pelayanan, atau kita mungkin mengorbankan sebagian penghasilan kita sebagai persembahan bagi Allah. Namun, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, perlu kita sama-sama sadari. Kita tidak mungkin mengalami penderitaan yang lebih besar daripada Kristus. Kita harus menyadari hal itu. Apapun yang telah kita korbankan demi Kristus, tidak akan lebih besar daripada apa yang telah Kristus korbankan untuk kita. Mari kita sama-sama menyadari hal tersebut, dan kita akan mau sama-sama melihat betapa besarnya pengorbanan dan penderitaan Kristus. Dan pengajaran apa yang bisa kita dapatkan ketika kita memahaminya. Kita akan sama-sama melihat beratnya atau betapa besarnya penderitaan daripada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara mengenai penderitaan, kita sering mendengar pengajaran bahwa Kristus mati bagi kita. Dan kita sering menganggap bahwa pengorbanan Kristus hanya terjadi di kayu salib. Namun sesungguhnya, kelahirannya sendiri sudah merupakan pengorbanan yang sangat besar. Ketika Yesus hendak turun ke dunia, ketika Yesus hendak dilahirkan di dunia, ia pun sudah mengorbankan sesuatu. Dan pengorbanan yang dilakukan ini adalah pengorbanan yang sangat besar. Kita akan sama-sama melihat di dalam Filipi pasal yang kedua. Kita akan sama-sama melihat di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Ketika Tuhan Yesus hendak dilahirkan ke dunia Ketika Tuhan Yesus hendak turun ke dunia Ia harus terlebih dahulu mengosongkan dirinya Tidak mempertahankan status atau figurnya sebagai Allah Yesus adalah Tuhan Allah sendiri Tetapi ia harus terlebih dahulu turun ke dunia Hendak menjadi mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama seperti kita Seorang manusia Ia harus menghilangkan terlebih dahulu Tidak mempertahankan Mengosongkan dirinya Tidak mempertahankan figurnya sebagai Allah Dan kita sama-sama mengetahui Sifat Allah adalah kekal Tetapi ia mau dari yang kekal ini berubah Menjelmah menjadi yang fana Menjelmah seorang manusia yang fana Yang dapat minasa Dari sudut pandang ini Kita bisa sama-sama melihat bahwa Ini merupakan pengorbanan yang terbesar Kristus yang adalah Allah Sang pencipta dan penyelenggara hidup Tetapi demi kita Ia mau menjadi manusia yang fana Dan mengambil rupa menjadi seorang hamba Dan ketika di dunia ia melayani manusia Ciptaannya Ia melayani ciptaannya Ini merupakan pengorbanan yang sangat besar Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Hal tersebut seumpama Seorang yang amat sangat kaya di dunia ini Ia rela menjual seluruh hartanya Lalu menjadi seorang yang sangat miskin Seorang yang tidak mempunyai apa-apa Namun kalau kita bayangkan Itu merupakan suatu hal yang sangat mengherankan Suatu hal yang sangat mustahil untuk dilakukan Namun tentu saja Penggambaran yang tadi saya sampaikan Masih belum sebanding Dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Inilah penderitaan Kristus Pengorbanan Kristus yang pertama Ketika dia hendak turun ke dunia Dia pun sudah harus menderita Ia sudah harus mengorbankan pengorbanan yang besar Kita akan melihat pengorbanan Tuhan Yesus yang kedua Pengorbanan Tuhan Yesus yang kedua Yaitu ketika dia di dalam tiga tahun pelayanannya Kita sama-sama juga sering mendengar Yesus menderita kekurangan Baik itu dalam hal lahiria maupun batinia Kita akan sama-sama melihat yang pertama Di dalam Matius 8 ayat yang ke-20 Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 Matius pasal 8 ayat yang ke-20 Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 Yesus berkata kepadanya Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Di dalam tiga tahun pelayanannya Yesus menderita kekurangan Baik dalam hal lahiria maupun batinia Dan dikatakan apa? Bahwa ia tidak mempunyai tempat Untuk menyandarkan kepalanya Untuk tidur tidak memiliki tempat Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Inilah penderitaan yang Kristus alami Selain itu Ia juga seringkali merelakan waktu istirahatnya Demi mengajar orang-orang pada saat itu Kita kan sama-sama melihat Di dalam Markus pasal yang ke-6 Markus pasal yang ke-6 Markus pasal yang ke-6 Ayat yang ke-30 Hingga ayat yang ke-34 Markus pasal yang ke-6 Ayat yang ke-30 Hingga ayat yang ke-34 Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus Dan memberitahukan kepadanya Semua yang mereka kerjakan dan ajarkan Lalu ia berkata kepada mereka Marilah ke tempat yang sunyi Supaya kita sendirian Dan beristirahatlah seketika Sebab memang begitu banyaknya Orang yang datang dan yang pergi Sehingga makan pun mereka tidak sempat Maka berangkatlah mereka Untuk mengasingkan diri dengan perahu Ke tempat yang sunyi Tetapi pada waktu mereka bertolak Banyak orang melihat mereka Dan mengetahui tujuan mereka Dengan mengambil jalan darat Segeralah datang orang dari semua kota Ketempat itu Sehingga mendahuli mereka Ketika Yesus mendarat Ia melihat sejumlah besar orang banyak Maka tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba Yang tidak mempunyai gembala Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal Kepada mereka Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Ini merupakan satu peristua Terkenal yang sering kita dengar Yaitu dimana Yesus memberi makan 5.000 orang Namun dibalik Sebelum Tuhan Yesus memberikan Melakukan mujizat Memberikan makan 5.000 orang Sebelumnya Yesus sudah pergi Mengajar banyak orang Dan dikatakan bahwa Waktu itu Tuhan Yesus hendak Istirahat bersama-sama dengan muridnya Karena begitu banyak orang yang datang Dan yang pergi Dan Tuhan Yesus mengajar terus Orang-orang yang datang tersebut Sampai-sampai dikatakan Mereka tidak sempat makan Dan ketika Tuhan Yesus bersama-sama muridnya Berangkat ke satu tempat Untuk mengasingkan diri Tetapi tiba-tiba Datang orang banyak Orang-orang datang Dan tahu Tuhan Yesus hendak pergi ke tempat A Jadi Tuhan Yesus Langsung dikejar sama orang banyak Dan ketika Yesus baru mendarat Ia langsung tergerak Oleh belas kasihan Dan ia kembali mengajar orang banyak Dan saat itu Setelah mengajar orang banyak Tuhan Yesus melakukan mujizat Memberi makan 5.000 orang Saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan Inilah Penderitaan yang Yesus alami Demi Mengajar orang banyak Ia merelakan waktu istirahatnya Bahkan merelakan Kondisi dia masih Sedang lapar Tidak sempat makan Dan Bukan hanya itu saja Tuhan Yesus Juga sering Melewatkan waktu tidur Demi berdoa Kenapa Ada waktu yang kosong Tidak digunakan Untuk istirahat Melainkan berdoa Berdoa ini merupakan Satu hal yang sangat penting Yang Tuhan Yesus Perlukan Karena dengan berdoa Ia membangun hubungan Dengan Bapak yang di sorga Dan memohon penyertaan Daripada Bapak yang di sorga Jadi ketika Ia melayani Manusia Maka Bapak yang di sorga Akan memberikan kuasa Kepada Yesus Supaya ia bisa melayani Manusia Jadi Betapa besar Pengorbanan yang Tuhan Yesus Lakukan Betapa besar Penderitaan yang Yesus Alami Demi kita semua Ia harus mengorbankan Waktunya Dan ia harus mengobarkan Tenaganya Saudara-saudari yang terkasih Di dalam Tuhan Kalau kita pikirkan Tentunya keinginan Dari setiap manusia Ialah Suatu hidup Yang bahagia Tidak ada Manusia Yang mau menderita Apabila kita Hari ini berduka Kita berharap Agar kepahitan itu Segera Berlalu Dan kita Kembali merasakan Sukacita Kita kembali Bahagia Namun Berbeda Dengan Tuhan Yesus Seluruh Hidup Tuhan Kita Ditandai Dengan Kesedihan Kitab suci Menyebut Tuhan Yesus Sebagai Seorang Yang penuh Kesengsaraan Dan yang biasa Menderita Kesakitan Dan itu Semua dilakukannya Untuk Kita Mari kita Sama-sama melihat Di dalam Yesaya Pasal yang ke-53 Yesaya Pasal yang ke-53 Ayat yang ketiga Hingga ayat yang ke-4 Yesaya Pasal yang ke-53 Ayat yang ketiga Hingga ayat yang ke-4 Ia dihina Dan dihindari Orang Seorang yang penuh Kesengsaraan Dan yang biasa Menderita Kesakitan Ia sangat Dihina Sehingga orang Menutup mukanya Terhadap dia Dan bagi kita pun Dia tidak masuk Hitungan Tetapi sesungguhnya Penyakit Kitalah Yang ditanggungnya Dan Kesengsaraan kita Yang dipikulnya Padahal Kita mengira Dia kena tulah Dipukul Dan ditindas Allah Saudara-saudari Yang terkasih Di dalam Tuhan Kitab suci Dengan jelas Mengatakan Yesus adalah Seorang yang penuh Kesengsaraan Dan yang biasa Menderita kesakitan Dan kesakitan Kesengsaraan Yang dia tanggung Itu adalah Demi kita Seharusnya kita Yang menderita Kesengsaraan Seharusnya kita Yang menderita Kesakitan Tetapi itu semua Dipikul Dan ditanggung Oleh Tuhan Yesus Namun Sayangnya Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Orang-orang Di masanya Tidak menghargai Penderitaan Tuhan Yesus Dan makan Mereka Mencomo Tuhan Yesus Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Inilah Penderitaan Kedua Yang Tuhan Yesus Alami Di masa Hidupnya Ketika Di dalam Tiga tahun Pelayanannya Dan yang terakhir Penderitaan Yang ketiga Yang Yesus Alami Adalah Ketika Ia Menjalani Kematiannya Di dalam Kayu Kita Sama-sama Melihat Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Kalau kita Berbicara Mengenai Penderitaan Kristus Di Kayu Salim Kita langsung Bisa Membayangkan Bahwa Penderitaan Yang dialami Tuhan Yesus Adalah Penderitaan Secara Fisik Namun Perlu Kita sama-sama Ketahui Penderitaan Yang Yesus Alami Bukan Hanya Penderitaan Secara Fisik Saja Namun Penderitaan Yang dialami Tuhan Yesus Juga Sampai Melukai Perasaan Tuhan Yesus Yaitu Ketika Tuhan Yesus Dihujat Ketika Tuhan Yesus Dihina Oleh Orang-orang Yang menangkapnya Oleh Orang-orang Farisi Dan imam Besar Pada saat itu Para Hamba Imam Besar Tidak saja Menghujat Atau Menghina Tuhan Yesus Tetapi Apa yang mereka Lakukan Mereka juga Meludahi Dan mereka Juga Memukuli Tuhan Yesus Dan Lebih Parahnya Lagi Ketika Mereka Memukul Tuhan Yesus Dengan Tinju Mereka Sambil Mengolok-ngolok Tuhan Yesus Mengatakan Cobalah Katakan Kepada kami Hai Mesias Siapakah Yang memukul Engkau Dan Bukan Hanya Orang-orang Farisi Dan Imam Besar Tetapi Pada saat itu Herodes Dan juga Pasukannya Ikut Menista Dan Mengolok-ngolok Tuhan Yesus Bukan Hanya Itu Saja Melainkan Pasukan Romawi Pada saat itu Ia melakukan Mereka memberikan Penghinaan yang lebih Lagi Kepada Tuhan Yesus Apa yang mereka Lakukan Mereka Mengenakan Juba Juba Ungu Dan Menempatkan Makota Duri Di atas Kepalanya Dan Bukan Hanya Itu Saja Mereka Memberikan Sebatang Bulu Ketangan Tuhan Yesus Sebagai Apa Sebagai Ganti Tongkat Raja Dan Mereka Menghina Tuhan Yesus Dengan Mengatakan Salam Hai Raja Orang Yahudi Setelah Itu Mereka Memukul Makota Duri Yang ada Di Kepalanya Saudara-saudari Yang terkasih Di dalam Tuhan Ini merupakan Satu Penghinaan Yang dilakukan Oleh manusia Kepada Tuhan Yesus Dan tidak Tanggung-tanggung Mereka Begitu Luar biasa Mereka Begitu Mengis Menghina Tuhan Yesus Begitu Kejam Menghina Tuhan Yesus Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Perlu Kita Sama-sama Ketahui Juga Bahwa Sesungguhnya Yesus Adalah Allah Yang menjadi Manusia Jadi ketika Ia turun ke dunia Ia benar-benar Adalah Seorang Manusia Ia benar-benar Merasakan Yang namanya Sakit Secara fisik Ia juga Merasakan Yang namanya Sakit Di dalam Perasaannya Namun Pada Waktu Penyiksaan Yang dialami Tuhan Yesus Firman Tuhan Mengatakan Bahwa Ia bahkan Menjadi Lebih rendah Daripada Manusia Kita akan Sama-sama Melihat Di dalam Masmur 22 Ayat 7 Sampai Yang ke-8 Kita akan Sama-sama Melihat Di dalam Masmur 22 Ayat 7 Sampai Dengan Yang ke-8 Masmur 22 Ayat 7 Sampai Yang ke-8 Masmur 22 Ayat 7 Sampai 8 Tetapi Aku ini Ulat Dan bukan Orang Celah Bagi Manusia Dihina Oleh Orang Banyak Semua Yang melihat Aku Mengolok-ngolok Aku Mereka Mencibirkan Bibirnya Menggelengkan Kepalanya Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Firman Tuhan Mengatakan Bahwa Karena Penyiksaan Yang dialami Tuhan Yesus Ini Bahkan Dikatakan Ia Lebih Rendah Daripada Manusia Dikatakan Ia ini Seperti Ulat Bukan Orang Celah Bagi manusia Dihina 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 Oleh Orang Banyak Sebagai Manusia Tuhan Yesus Mempunyai Perasaan Jadi Tentu Yang merasakan Kehinaan Yang begitu Luar biasa Bahkan Dikatakan Seperti Ulat Menganggap Bahwa Dia ini Ulat Lebih rendah Daripada Manusia Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Tidak cukup Sampai Di sana Ketika Tuhan Yesus Di kayu salib Orang-orang Pada saat itu Yang Melihat Yang lewat Di sana Mereka juga Ikut Menghujat Tuhan Yesus Dan Tidak tanggung-tanggung Mereka mencari Berbagai macam Cara Untuk Melukai Perasaan Tuhan Yesus Apa yang mereka Lakukan Mereka Melemparkan Kembali Ajaran Dan Ucapan Yang dahulu Tuhan Yesus Ucapkan Seperti Hai Engkau Yang mau Merubukan Bait suci Dan mau Membangunnya Kembali Dalam Tiga hari Selamatkanlah Dirimu Selain itu Mereka berkata Orang lain Ia selamatkan Tetapi dirinya Sendiri Tidak dapat Ia selamatkan Ia Raja Israel Baiklah Ia turun Dari salib itu Dan kami Akan percaya Kepadanya Inilah Hinaan Hinaan Hujatan Yang mereka Lontarkan Ini semua adalah Perkataan Daripada Tuhan Yesus Tetapi Dipakai Untuk Dibalik Dilemparkan Kembali Kepada Tuhan Yesus Dan untuk Melukai Perasaan Tuhan Yesus Dan bukan Hanya itu saja Mereka juga Mengetahui Bahwa Hal terutama Dan yang terpenting Dalam hidup Yesus Di dunia Adalah Kedekatannya Dengan Allah Bapak yang Disorga Dan untuk Melukai Perasaan Tuhan Yesus Orang-orang Yahudi Pada saat itu Berkata Ia menaruh Harapannya Pada Allah Baiklah Allah Menyelamatkan Dia Jikalau Allah Berkenan Kepadanya Karena Ia telah Berkata Aku Adalah Anak Allah Hinaan Mereka ini Menyeratkan Bahwa Kalau Yesus Tidak Diselamatkan Maka Tentunya Ia bukanlah Anak Allah Saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan Inilah yang Diderita Oleh Tuhan Yesus Ketika Ia Hendak Menjalani Hukumannya Ketika Ia Hendak Menebus Dosa-dosa Kita Di atas Kayu salib Dan bukan Hanya Itu saja Ketika Tuhan Yesus Disalib Ada beberapa Penyamun Juga Yang Turut Disalib Bersama-sama Tuhan Yesus Dan luar Biasanya Penyamun-penyamun Ini Yang sama-sama Disalib Dengan Tuhan Yesus Ikut Menghujan Tuhan Yesus Saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan Inilah Hinaan Hinaan Olok-olokan Yang disampaikan Orang-orang Kepada Tuhan Yesus Jadi bukan Hanya secara Fisik saja Tuhan Yesus Menderita Melainkan Secara Perasaan Tuhan Yesus Juga Menderita Harga dirinya Benar-benar Diinjak Injak Oleh orang-orang Pada saat itu Dan Penderitaan Yang berikutnya Yang dialami oleh Tuhan Yesus Adalah Ketika Ia Hendak Di Kayu salib Ketika Ia Hendak Digantung Di Kayu salib Sebelumnya Tuhan Yesus Itu harus Disesat Terlebih dahulu Dan Ketika Disesat Sampai Daging Pada tubuhnya Itu Tertarik Keluar Sampai Tubuhnya Itu Tercabik Jadi Begitu Mengerikannya Penyesahan Yang dialami Oleh Tuhan Yesus Dan Karena Begitu Mengerikannya Dan Begitu Menderitanya Penyesahan Yang dilakukan Oleh orang Romawi Pada saat itu Biasanya Banyak Dari Penjahat Penjahat Yang sama Yang dihukum Yang akan dihukum Atau digantung Di kayu salib Mereka itu Juga Karena Menderita Disesah Sampai-sampai Mereka itu Tidak bisa Disalibkan Karena mereka Sudah mati Terlebih dahulu Dalam Penyesahan Yesus Yesus pun Mengalami Hal tersebut Maka Kita Mengetahui Satu peristiwa Dimana Ketika Yesus Hendak Memikul Kayu salib Disuruh oleh Pasukan Romawi Memikul salibnya Dan berjalan Menuju Bukit Golgota Yesus itu Sampai-sampai Hampir Tidak mempunyai Kekuatan lagi Sehingga Apa yang dilakukan Oleh orang Romawi Mereka memaksa Satu orang Yang bernama Simon Kirene Yang Simon Yang berasal dari Kirene Untuk membantu Memikul Salib Tuhan Yesus Dan membawanya Ke Bukit Golgota Saudara-saudara Yang terkasih Di dalam Tuhan Itulah Penyesahan Yang dialami Oleh Tuhan Yesus Sampai-sampai Ia tidak Mempunyai Kekuatan lagi Untuk memikul Salibnya Ke Golgota Dan selain itu Saudara-saudara Yang terkasih Di dalam Tuhan Hukuman salib ini Merupakan Suatu Bentuk Hukuman mati Yang mengerikan Dan memang Hukuman salib ini Dirancang Oleh bangsa Romawi Untuk menyebabkan Rasa sakit Sebesar mungkin Kepada Terhukum Biasanya Yang terhukum ini Adalah Budak Dan penjahat-penjahat Kelas Kakap Dan Di dalam Proses Penyalipan Terhukum ini Akan dipaku Di kayu salib Secara horizontal Dan Siaraf Di dalam tubuh manusia itu Siaraf pada tangan Dan kaki manusia Itu terhubung Keseluruh tubuh Jadi ketika Paku pertama Dipukulkan Menembus Tangan terhukum Ia akan Merasakan Sakit Yang luar biasa Kesekujur Tubuhnya Namun Yang dialami Tuhan Yesus Tidak hanya Paku Menembus Tangan Dan kakinya Tetapi Duri-duri Juga menembus Kepalanya Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Ketika Salib ini Dinaikkan Dari posisi Horizontal Maka yang terjadi Adalah Beban seluruh tubuh Terhukum Ditopang Oleh paku-paku Yang tadi Menembus Kedua tangannya Dan hal tersebut Akan memberikan Suatu tekanan Yang hebat Sehingga Dapat menarik Pergelangan Tangan Lengan Dan pundak Terhukum Sehingga Seringkali Menyebabkan Pundak Dan siku Terhukum Terlepas Dari Pangkalnya Kemudian Tulang rusuk Terhukum Menjuga Menjadi Tertarik keluar Sehingga Yang terjadi Adalah Mereka Kesulitan Bernapas Dan karena Ketika Dipaku Darat Terus Keluar Dari tubuhnya Maka Mereka itu Akan Merasa Sangat Haus Sehingga Kita Mengetahui Bahwa Sebelum Tuhan Yesus Ketika Sebelum Tuhan Yesus Menyerahkan Nyawanya Para Prajurit Romawi Itu Berinisiatif Untuk Memberikan Asam Anggur Anggur Yang asam Kepada Tuhan Yesus Untuk Memberi Minum Karena Mereka Mengetahui Apa yang Akan Terjadi Dan Apa yang Akan Dialami Oleh Para Orang-orang Yang Akan Digantung Di Kayu Salib Mereka Merasakan Sangat Haus Karena Penderitaan Yang Begitu Luar Biasa Yang Mereka Alami Jadi Saudara-saudari Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Dari Sini Kita Bisa Melihat Bahwa Yesus Terus Didorong Ke Ambang Batas Kekuatan Jasmaninya Di Atas Kayu Salib Saudara-saudari Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Sekarang Kita Bisa Melihat Bahwa Penderitaan Kristus Yang Dialami Oleh Kristus Demi Kita Bersifat Total Untuk Datang Pertama-tama Untuk Datang Ke Dunia Ini Ia Harus Meninggalkan Rupa Ilahinya Dan Di Dalam Pelayanannya Ia Hanya Mempunyai Sedikit Waktu Tidur Bahkan Tidak Tidur Sama Sekali Dan Ketika Ia Ditangkap Dan Diadili Ia Ditinggalkan Murid-muridnya Judas Menghianatinya Petrus Menyangkalnya Dan Murid-murid Yang Lain Melarikan Diri Dan Di Tengah Jalan Menuju Bukit Golgota Menuju Kalvari Harga Dirinya Dirampas Musuh-musuhnya Menista Menghina Dan Menghujatnya Tubuhnya Dianiaya Mereka Memukulnya Mereka Menyesanya Dan Menusuknya Dan Bahkan Pakayan Tuhan Yesus Pun Dilucuti Sehingga Tuhan Yesus Digantung Di Kayu Salib Hampir Hampir Dalam Keadaan Telanjang Saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan Sekalipun Tuhan Yesus Tahu Bahwa dia akan Mengalami hal tersebut Bahwa Ia akan Menderita Hal tersebut Tuhan Yesus Tetap Taat Sampai Mati Sampai Mati Di atas Kayu Salib Kita akan Sama-sama Melihat Di dalam Filipi Pasal yang Kedua Ayat Yang Kedelapan Filipi Pasal yang Kedua Ayat Yang Kedelapan Filipi Pasal yang Kedua Ayat Yang Kedelapan Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Ia Telah Merendahkan Dirinya Dan Taat Sampai Mati Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salib Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Tuhan Tuhan Yesus Tahu Bahwa dia Akan Mengalami Hal itu Semua Tetapi Tuhan Yesus Tidak Melarikan Diri Dikatakan Bahwa Ia Taat Sampai Mati Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salib Dan Apa Yang Dilakukan Tuhan Yesus Ini Itu Semua Dilakukannya Adalah Demi Kita Demi Menebus Dosa-dosa Kita Demi Memberikan Kita Kesempatan Untuk Bisa Kembali Lagi Kedalam Pangkuan Tuhan Yesus Dan Saudara-saudari Yang Terkasih Dengan Tuhan Penderitaan Yang Dialami Tuhan Yesus Ini Tidaklah Sia-sia Karena Kristus Telah Melihat Buah Dari Penderitaannya Yaitu Sebuah Kemuliaan Bagi Dia Apa Yang Terjadi Setelah Tuhan Yesus Melalui Penderitaannya Yaitu Keselamatan Bagi Segala Bangsa Segala Bangsa Sujud Memuliakan Dia Ini Menunjukkan Bahwa Yesus Tidak Mati Di Kayu Salib Dalam Kesesakan Dan Kepahitan Saudara-saudari Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Dengan Mengetahui Betapa Besar Penderitaan Kristus Betapa Tuhan Yesus Tetap Teguh Dan Taat Menjalankan Tugas Dari Bapak Yang Disorga Demi Menebus Dosa-dosa Kita Kita Mendapatkan Dua Pelajaran Penting Dari Penderitaan Dan Pengorbanan Kristus Yang pertama Adalah Kita Tidak perlu Berusaha Lari Dari Penderitaan Ketika 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 Menderita Demi Kristus Kita Tidak Perlu Lari Karena Penderitaan Berhubungan Erat Dengan Kemuliaan Yang Akan Datang Dengan Kemuliaan Yang Nanti Kelak Kita Akan Terima Dan Inilah Yang Dialami Juga Oleh Tuhan Yesus Di dalam 1 Petrus Pasal 1 Ayat yang 11 Kita Akan Sama Sama Melihat Di dalam 1 Petrus Pasal 1 Ayat yang 11 1 Petrus Pasal 1 Ayat yang 11 Dan Mereka Meneliti Saat Yang Mana Dan Yang Bagaimana Yang Dimaksudkan Oleh Rok Kristus Yang Ada Di Dalam Mereka Yaitu Rok Yang Sebelumnya Memberi Kesaksian Tentang Segala Penderitaan Yang Akan Menimpa Kristus Dan Tentang Segala Kemuliaan Yang Menyusul Sesudah Itu Saudara-saudari Yang Terkasih Di dalam Tuhan Jelas Disini Dikatakan Setelah Tuhan Yesus Menderita Setelah Kristus Menderita Yang Akan Dia Terima Sesudah Penderitaan Tersebut Adalah Segala Kemuliaan Saudara-saudari Yang Terkasih Dalam Tuhan Jadi Dari Sini Kita Bisa Melihat Penderitaan Dan Kemuliaan Adalah Dua Hal Yang Tidak Dapat Terpisahkan Karena Itu Ketika Kita Mengambil Bagian Dalam Penderitaan Kristus Kita Juga Akan Mengambil Bagian Dalam Kemuliaan Kita Akan Sama-sama Melihat Lagi 1 Petrus 4 Ayat 13 Sampai 14 1 Petrus Pasal 4 Ayat 13 Sampai 14 1 Petrus Pasal 4 Ayat 13 Sampai 14 Sebaliknya Bersuka Citalah Sesuai Dengan Bagian Yang Kamu Dapat Dalam Penderitaan Kristus Supaya Kamu Juga Boleh Bergembira Dan Bersuka Cita Pada Waktu Ia Menyatakan Kemuliaannya Berbahagialah Kamu Jika Kamu Didista Karena Nama Kristus Sebab Roh Kemuliaan Yaitu Roh Alah Ada Padamu Saudara-saudari Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Jadi Penderitaan Tanpa Diikuti Dengan Kemuliaan Menjadikan Penderitaan Itu Tidak Berarti Dan Ketika Kita Menderita Mengambil Bagian Di Dalam Penderitaan Kristus Maka Pada Waktu Tuhan Menyatakan Kemuliaan Kita Pun Akan Turut Mengambil Bagian Dalam Kemuliaan Yang Tuhan Yesus Nyatakan Jadi Saudara-saudari Yang Terkasih Dalam Tuhan Tentunya Ini Menjadi Satu Penghiburan Buat Kita Karena Apa Artinya Kalau Kita Bertahan Dan Bersabar Dalam Kesakitan Dalam Penderitaan Kita Demi Kristus Kalau Kelak Kita Tidak Mendapatkan Kemuliaan Jadi Firman Tuhan Mengingatkan Kita Bahwa Penderitaan Yang Kita Alami Demi Kristus Bukannya Tanpa Arti Karena Kita Ambil Bagian Dalam Penderitaan Kristus Kelak Saat Penghakiman Kita Juga Ambil Bagian Dalam Kemuliaannya Itu Adalah Pelajaran Penting Yang Pertama Yang Bisa Kita Sama Sama Pelajari Dan Yang Kedua Di Tengah Penderitaan Kita Kita Tetap Harus Terus Percaya Kepada Tuhan Yesus Kita Harus Tetap Percaya Kepada Kesetiaan Tuhan Yesus Karena Ketika Di Dalam Perjalanan Iman Kita Ketika Kita Di Dalam Perjalanan Iman Kita Berjuang Untuk Mempertahankan Iman Kita Kita Akan Merasakan Segala Sesuatu Itu Melawan Kita Dan Kita Akan Merasakan Seakan Penderitaan Kita Itu Tampaknya Tidak Mengenal Batas Dan Ketika Kita Tiba Di Masa-masa Seperti Itu Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Harus Datang Kepada Salib Kristus Kita Harus Mengenal Penderitaan Yang Telah Dilalui Kristus Bahwa Penderitaan Yang Kristus Alami Lebih Besar Daripada Yang Kita Alami Penderitaan Yang Kita Alami Sekarang Ini Tidak Sebanding Dengan Apa Yang Dialami Oleh Kristus Dan Satu Hal Yang Harus Kita Ingat Bahwa Kita Tidak Sendirian Tuhan Telah Menjanjikan Bahwa Dia Akan Memberikan Roh Penolong Dia Akan Memberikan Roh Kekuatan Kepada Kita Dan Kita Ini Memiliki Tuhan Yesus Sehingga Kita Tidak Sendirian Dan Tuhan Akan Selalu Memberikan Kekuatan Kepada Anak Anaknya Yang Taat Kepada Tuhan Yesus Dia Ia 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 Memberikan Kekuatan Untuk Menanggung Segala Penderitaan Kita Sehingga Kita Bisa Bersabar Dan Bertahan Di Dalam Iman Kita Kepada Tuhan Yesus Saudara-saudari Yang Terkasih Dalam Tuhan Karena Itu Di Dalam Perjalanan Iman Kita Marilah Kita Senantiasa Melakukannya Dengan Mata Yang Tertuju Kepada Tuhan Yesus Kita Sama-sama Lihat Ayat Yang Terakhir Di Dalam Ibrani 12 Ayat Yang Kedua Ibrani Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kedua Ibrani Pasal 12 Ayat Yang Kedua Marilah Kita Melakukannya Dengan Mata Yang Tertuju Kepada Yesus Yang Memimpin Kita Dalam Iman Dan Yang Membawa Iman Kita Itu Kepada Kesempurnaan Yang Dengan Mengabaikan Kehinaan Tekun Memikul Bagi Dia Yang Sekarang Duduk Di Sebelah Kanan Tahta Allah Saudara-saudari Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Yesus Sungguh Adalah Teladan Yang Sempurna Di Dalam Perjalanan Iman Kita Karena Ia Taat Dan Percaya Pada Kehendak Bapaknya Tanpa Bergemi Ia Telah Melihat Sukacita Yang Ada Di Hadapannya Ia Telah Melihat Apa Yang Akan Terjadi Apabila Ia Menyelesaikan Penderitaannya Dan Dengan Bersabar Melalui Penderitaan Terbesar Ia Akhirnya Menikmati Kemuliaan Terbesar Yaitu Duduk Di Sebelah Kanan Allah Karena Itu Saudara-saudari Yang Terkasih Dalam Tuhan Kapanpun Kita Mencapai Titik Nadir Dalam Hidup Ini Dan Rasanya Kita Tidak Dapat Lagi Bertahan Kita Harus Senantiasa Datang Kepada Salib Kristus Dengan Begitu Kita Akan Bersekutu Dengan Kristus Baik Di Dalam Penderitaan Dan Juga Di Dalam Kemuliaannya Amin Biarlah Segala Kemuliaan Hanya Bagi Nama Tuhan Yesus